Dari hujakan, kemudian Rizky ambil kakak hujakan itu sebagai kakak motivasi untuk diri pribadi Hai sobat semua, terima kasih sudah klik channel saya Jangan lupa subscribe videonya, klik-klik, kuncikan loncengnya, ding-ding, share videonya, dan selamat menyaksikan Terima kasih telah menonton 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 Okay Terima kasih telah menonton 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 sekolahkan Rizky di sekolah umum dari situ yaudah dari situ kemudian Rizky langsung apa yaudah belajar menulis gimana kemudian menggambar gimana dan sejak SD kelas 4 baru Rizky mulai kau oh Rizky suka gambar jadi fokus ke gambar dari kelas 4 SD hingga saat ini jadi awalnya hobi ya awalnya hobi hobi coret coret di kertas atau di tembok di tembok awalnya udah langsung tembok pakai tangan dua Oh tangan dua ya akhirnya sampai sekarang ya itu dari situ orang tua langsung ah pangkasnya anak kita ini sekolah di sekolah umum gitu makanya dari SD sampai SMK itu di sekolah di sekolah umum terus ini Mas apa Mas Rizky kan kalau menggambar kese wajah itu kan terlihat seperti hampir mirip dengan wajah asli atau fotonya ya kan itu Mas Rizky belajar menggambarnya dari mana apakah mungkin ikut kursus atau mungkin menggambar sendiri atau secara autodidak atau mungkin ikuti tutorial atau apa itu Mas Alhamdulillah Kak dulu ya dari awal kan coret coret-coret tembok itu tadi ya mungkin bawa yang melahirkan agar-agarah seninnya kemudian lebih fokus ke menggambar itu setelah lulus SMK jadi itu suka lihat video-video di sosmed khususnya ya di YouTube gitu kemudian lihat beberapa tutorial menggambar kemudian Rizky pelajari dan akhirnya sampai sekarang pun Rizky masih suka mempelajari perihal menggambar di YouTube gitu jadi ini ya langsung bisa dikatakan otodidak otodidak ya jadi belajar dengan sendiri sendiri melihat tutorial dari referensi beberapa sosmed ya Oh ya Mas ini kalau saya dengar-dengar di luar Mas Rizky kan julukannya the lost finger ya jadi the lost finger kan hilang jarinya kan atau bisa dikatakan jari yang hilang itu yang mau memberi nama julukan itu siapa atau Mas Rizky yang mempunyai nama itu sendiri jadi itu sebetulnya dulu beberapa kali Rizky kan sering kengak bullying beberapa kali ucapan bullying bully 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 begitu kemudian ada dulu sebelum di lost finger itu Rizky kasih nama pribadi itu dengan sebutkan seniman kawakan itu seniman yang karyanya biasa-biasa aja gitu kemudian dari hujakan itu Rizky jadiin nama supaya lebih termotivasi gitu kemudian setelah semakin kesini banyak lagi yang ngehujak dan jaringnya nggak ada tangannya nggak ada dari situ kemudian muncul ah keren nih nama jaringnya nggak ada akan ngekapi Rizky ubah menjadi bahasa Inggris yang seperti saat ini lebih keren dan udah jadi brand Rizky sendiri dengan sebutkan nama the lost finger jadi ikonnya the lost finger dari itu ya dari sekul dari hujakan kemudian Rizky ambil kakak hujakan itu sebagai kakak motivasi untuk diri pribadi wah keren loh mas, jarang loh bisa mempunyai inspirasi seperti itu ya dikatakan apa namanya memiliki jari yang hilang malah digunakan sebagai ikon ya untuk mengenalkan kelebihannya mas Rizky dalam menggambar juga Rizky juga bikin salah satu kakak yang dulu hujakan juga cacat gitu kan dulu setiap orang mengucapkan kalimat cacat atau kakak cacat itu Rizky selalu down entah orang itu ngakain bingakan entah apa itu kalau ada kakak cacat itu Rizky down kemudian semakin kesini ya itu Rizky Rizky kan selalu setiap hujakan Rizky ubah menjadi kakak motivasi ya cacat itu akhirnya Rizky artikan sendiri singkatan cacat cinta Allah cinta art cintai Tuhanmu dulu baru karya seninya bukan karya seni Rizky akan tetapi karya seni Tuhan itu sendiri yaitu alam wow keren makanya sekarang kalau ada yang bilang ah lu cacat ya udah ngapain cacatnya bukan saya kan udah aku ubah artinya jadi menjadi kekuatan sekarang ya keren ya jarang banget loh bisa seperti itu mas kalau ini mas ngomong-ngomong mas Rizky bisa gambar sketsa wajah seperti mirip dengan aslinya tuh itu waktu berapa lama ya dari mungkin awal dari 0 sehingga sampai bisa mirip persis gitu tergantung kalau tingkat kegetarannya banyak sekali kayak gambar kebaya gitu kalau gambar kebaya gitu biasanya bisa sampai lima jam kalau enggak seharian bisa kalau dekat sekali kan tapi kalau simpel hanya gambar orang selfie pakai kaos itu ya paling cepat dua ke tiga jam satu jam pun satu gambar itu ya itu ukurannya yang kertas ini ukuran 10 air tapi untuk yang besar bisa lama gak oh ini mas ini apa namanya ya mas Rizky dengan tangannya seperti itu ya mohon maaf yang tidak apa sempurna itu menggambarnya gimana ya kok bisa sampai iya kan menggambarnya ya balik di cerita tadi ya dari awal udah memegang pen atau pensil itu tangan dua nah dari situ cara megangnya tangan dua seperti ini gitu kan agak kesulitan sih kayak kertasnya agak goyang gitu tapi dulu goyang-goyang sekali ini mas selain menggambar skepsa mungkin hal lain yang dilakukan mas Rizky apa? hal lain alhamdulillah mungkin bisa apa mungkin menyanyi atau apa gitu atau cuma menggambar aja ya? apa ya lebih suka mengulis sih kak, menulis ya? kayak memuangkan cerita keperibadian dan juga pernah bikin lagu terus editing video terus makin ke sini ya mengembangin apa ya mempersatukan atau memajukan yang Rizky sukai dunia video dan menggambar makanya kan apa sering postingan Rizky itu menggambar dengan video ya kan? Jadi mempersatukan yang Rizky suka yaitu menggambar dengan video Jadi kalau Rizky menggambar, ya harus di video Jadi ada ceritanya ya, bercerita, menuangkan Ya kayak Rizky menulis, bercerita, dituangkan jadi gambar dan juga video Bisa diikmatin banyak orang Jadi bisa jadi inspirasi ya? Wah kok bagus ya mas Terus ini mas, kalau melihat dari perlengkapan bahan yang dipakai untuk menggambar itu apa aja mas? Kalau perlengkapannya Apakah sisa atau gampang didapatkan ya untuk bahan-bahannya? Kalau bahannya itu ya biasa menggunakan ballpoint Bawin pen, pensil, peralakan alat tulis Kalau untuk bahan ini? Kerkasnya, kanvasnya itu kanvas juga ada Kalau ukuran besar Itu biasanya yang nunggu kak Biasanya order di online shop gitu Peralakan-peralakan yang tidak ada di kotanya Rizky Tidak terlalu lengkap Jadi ini ya apa namanya masih bisa didapatkan ya? Ya intinya itu kak Jadi tidak susah untuk dicari ya? Mas, berbicara tentang pengalaman Pastikan mas Rizky yang sudah sekian tahun lama Menggambar dari mulai nol sampai sekarang bisa menjadi yang bisa dicatakan sudah profesional ya Sebagai profesi Itu pastikan memiliki banyak pengalaman Di antaranya kan pasti ada yang menyenangkan dan tidak menyenangkan Dari pengalaman yang mas Rizky alami Mungkin bisa diceritakan pengalaman yang tidak menyenangkan itu seperti bagaimana ketika menggambar Dan pengalaman yang menyenangkan seperti apa? Dari mas Rizky yang mungkin menerima pesan menggambar atau mungkin selagi menggambar Pengalaman yang tidak menyenangkan itu banyak kak Contohnya ya itu dulu ya kesalahan Rizky menerima pesanan terlalu banyak Dan juga ya itu sudah Rizky pelajari juga Jadi dulu itu kesalahannya yaitu Rizky menerima banyak pesanan Tapi tidak diukur Bukan tidak diukur Waktunya Oh waktunya ya Rizky hanya mikirin Yang penting banyak pesanan Tapi waktunya tidak diikirin Dan ternyata itu Ya gambarnya selesai semua Kemudian packingnya itu dikatakan semua Dan salah alamat Oh Jadi Nampelnya ketika diakhirkan sudah dipacking semua Kemudian dikampelin Nyasar semua gitu Oh jadi ini ya Kesalahan teknis Karena banyak permintaan Sebetulnya dikirim ya Karena yang pesanan itu banyak orang Tidak tahu siapa Mungkin ketukar ya Wajah yang satu sama lainnya Ketukar disana Cewek yang gagang cowok ya gambarnya Ya itu Itu pertama kali ya Pertama kali Dari situ kemudian Rizky ya per bulan itu dibatasi gitu Mengkok lima lah Sepuluh Tidak salah ini ya Tidak salah antara gambar Kesah wajah yang satu Yang mingkat ini Kalau yang ini ya ketukar gitu Ketukar ya Itu sih kesalahan Kalau itu waktu ketukar pernah gak mungkin kaget atau apa Mas Rizky gimana waktu pertama kali? Yang kecewa ya Rizky gitu Tidak profesional Tapi dari situ Belajar ya kak Dibatasi Kemudian Tidak terlalu menggebu-gebu Pengen banyak keluarga orang gitu Mas Rizky Ini saya mau berbicara tentang keluarga ya Dengan keadaan Kondisi yang seperti ini Yang tidak sempurna Bagaimana sih Bagaimana sih support keluarga terhadap Mas Rizky Dengan profesi seperti ini sekarang Kalau dulu sih kak Orang tua itu ya sedikit keragu sih Dengan dunia yang Rizky geluti ya itu menggambar Karena dulu kan panggangan orang tua Menggambar itu bisa apa sih gitu Gak ada masa ketanya lah Blah-blah-blah gitu Terus Dari situ Rizky mengunjukkan kepada orang tua khususnya Bahwa Dengan dunia yang Rizky geluti ini Ya Insya Allah Rizky bisa gitu Bisa membahagiakan orang tua lah Bisa bikin orang tua Lebih kakjub gitu kan Jadi dari situ Awalnya gak support Hingga kerkas Rizky itu Yang dibuang Kayak gitu Dibakar Terus dari situ Kesimis gitu mas ya Iya kesimis Kemudian setelah Rizky menunjukkan Beberapa Dari sini Rizky bisa berpenghasilan Ya Ya segitulah gitu Lumayan lah Lumayan lah Terus habis itu dari situ Kemudian yaudah Orang tua mulai berpikir Oh ternyata dunia yang Rizky pilih ini Benar-benar Bagus Untuk Rizky pribadi Dan juga Perang sekitar Dari situ Ya semakin disupport Alhamdulillah Sekarang udah support Sekali Hingga banyak Apa Kerjaan juga Di dunia gambar Hingga Menggambar di cafe Dan lain-lain Sekarang udah support sekali Ada yang satu yang kurang mas Menjadi viral sekarang Oh Menjadi viral Iya Hingga Gak bisa Giduga ya Akhirnya Bisa beberapa kali viral Viral Ya segulah Mas Rizky Ini yang terakhir Perlayaan Untuk Teman-teman disabilitas Atau defable Pesan yang disampaikan Seperti apa Buat mereka Sehingga Mereka itu Biar tetap Semangat Dan Termotivasi Pesan untuk Teman-teman disabilitas Khususnya Ya teman-teman Tetap Apa ya Tetap semangat Gitu Jangan Terlalu Apa Mengingat Perihal bullying Atau pekakaan Orang-orang di luar sana Yang Ya Banyaklah Yang Tidak menerima Teman-teman disabilitas Khususnya Tetapi Untuk teman-teman disabilitas Tetap semangat Dan Fokus ke depan Pelajari Apa yang Teman-teman disabilitas Suka Dan bisa Dan dari situ Kegepannya Teman-teman disabilitas Bakal Berkembang lagi Intinya Jangan dengerin Perkataan orang lain Dan tetap Fokus Dengan Apa yang Teman-teman disabilitas Suka Dalam bidannya Sendiri-sendiri Intinya Itu Tidak Tetap semangat Tetap semangat Baik Sobat semua Sampai Disini Kisah Dari Mas Rizky Dengan Hulukan The lost finger Atau Jari yang hilang Semoga Kisah Cerita dari Mas Rizky Bisa menjadi Motivasi Dan Inspirasi Bagi kita semua Terutama Untuk teman-teman Defable Atau disabilitas Sampai ketemu lagi Dengan Kisah yang lain Dan kita yang lain Dan jangan lupa Tetap semangat Dan tetap berkaya Bersama saya Margie Menembus Batas Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.